Sekarang saya akan membongkar laptop ini untuk melihat ada apa di dalamnya dan juga memasang SSD extra. Jadi sekarang mari kita balik laptopnya dan lepaskan semua skrup yang ada di laptopnya. Saat ini saya sebenarnya belum pernah lihat cara membuka laptop ini. Jadi saya mencoba sendiri untuk membuka casing laptopnya tanpa tidak sengaja merusak casingnya sendiri. Dan memang sedikit susah karena tidak ada tempat yang bagus untuk menarik lepas kedua bagian laptop ini. Karena susah dibuka dari bawah, saya cuma membalikan laptopnya dan melepaskan bagian keyboardnya dulu. Karena saya berpikir mungkin lebih gampang dilepas dari atas. Tapi ternyata tidak ada bedanya. Dan ternyata cara terbaik untuk memisahkan casing laptop ini adalah menggunakan sebuah pry tool seperti obeng atau skrup atau apapun yang tipis untuk membuka kedua bagian casing ini dan dibelah dua. Hanya harus sedikit hati-hati saja agar tidak merusak salah satu klip-klip yang di sekitar casing ini. Dan di dalamnya langsung terlihat heatsink-heatsink besar yang digunakan untuk mendinginkan CPU dan GPU-nya. Dan juga di sini ada slot untuk memori RAM DDR4 SODIMM dan ada dua biji di soketnya. Tidak seperti di laptop Zephyrus yang hanya ada satu soket dan satu soket lagi-nya disolder jadi susah untuk di-upgrade. Untuk laptop ini meng-upgrade RAM-nya sangat gampang dan bisa ditambahkan menjadi 32GB dengan mengganti kedua slot RAM yang di dalam laptop ini. Lalu untuk SSD yang akan kita tambahkan di slot kedua laptop ini, kita akan menggunakan sebuah SSD Silicon Power 512GB NVMe SSD PCIe Gen 3 X4 yang akan digunakan untuk menyimpan data-data ekstra seperti game dan lain-lain. Terima kasih telah menonton! Seperti saya bilang di dalam review saya bahwa heatsink di laptop ini terbuat dari koper atau tembaga. Dan di sini bisa terlihat kedua kipas yang meninginkan heatsink tersebut. Dan di bagian bawah juga terlihat baterai 90Wh yang Asus pasang pada laptop ini yang membiarkan laptop ini mempunyai baterai life yang sangat lama maupun sebuah gaming laptop. Lalu untuk memasang balik casing laptop ini, jauh lebih gampang dari melepasnya karena tinggal menekan tutupnya dan mengeklipkan ke bagian atas laptop ini melainkan melawan klipnya untuk melepaskannya. Dan sekarang tinggal butuh menyalakan laptopnya dan masuk ke Windows untuk memformat SSD yang baru. Mungkin sekarang saat booting pertama ini agak lama karena baru memasang SSD yang baru. Terima kasih telah menonton! Dan begitulah caranya untuk membongkar laptop Asus A15 dan memasang SSD tambahan dan cara memformatnya. Tapi itu saja video kali ini hanya membongkar dan mengupgrade laptop ini. Dan jika Anda menyukai video ini tolong pencet like dan juga tolong klik subscribe untuk melihat video-video saya yang lain. Terima kasih.